Halo semua, balik lagi bersama saya Torbicak sana di BTS Game Mobile Hari ini di tangan saya sudah ada OPPO A15s Dengan desain yang tipis, ramping, dan tentu juga ringan Ngomong-ngomong, HP ini adalah generasi penerus dari OPPO A53 Yang mungkin beberapa teman-teman sudah mengenalnya sebelumnya Tapi bagaimana si penerus ini? Apakah dia bakalan lebih bagus? Atau sebenarnya dia adalah pengganti saja dari A53? Versi bawahnya dari A53 Oke, ini dia selengkapnya OPPO A15s Bersama saya Torbicak sana di BTS Game Mobile Hari dengan 2 varian dan berat yang tidak lebih dari 200 gram Yakni hanya 177 gram saja Tentu ini membuat kita jadi lebih ringan ya Genggamannya pun juga lumayan enak Gak terlalu besar karena layarnya juga hanya 6,52 inch Tentu membuat si OPPO A15s ini jadi HP yang sangat mudah sekali digenggam ya Meskipun refresh-nya masih 60 dan sample touch-nya juga masih 60Hz Tapi baterainya ini disematkan dengan baterai 4.230 mAh Kalau saya pikir ini jadi baterai standar HP saat ini ya Dengan panel LCD dengan rasio layar 88,7% Oh iya, satu lagi ya Meskipun dengan panel LCD, tapi si OPPO A15s ini sudah menggunakan resolusi HD Blast Yakni 1600 x 720p Dan satu lagi kawan-kawan yang tidak boleh ketinggalan adalah si OPPO A15s ini punya kecerahan sebesar 480 nits Apa kekurangannya? Ada beberapa hal yang menurutku ini kurang Karena bagi saya, dengan harga 2,299 ini Harusnya dia sudah bisa menggunakan USB Type-C Apalagi kalau misalkan dicetak tahun 2021 ini Tapi barangkali ada yang bilang itu gak masalah bang Karena cas yang penting bisa ngecas Oke, saya gak masalah Cuman sayangnya lagi adalah si OPPO A15 ini Voltase buat casnya itu gak lebih dari 15W Yakni hanya 10W saja maksimal 5 x 2A 5V x 2A saja Mengenai urusan kamera belakang Ini disematkan sebesar 13MP Dengan kombinasi 2 kamera lainnya Yakni kamera bukeh dan kamera makro masing-masing sebesar 2MP Sedangkan untuk kamera selfie-nya disematkan dengan kamera 8MP Untuk kualitasnya, kita bakalan coba nanti di belakangnya Cuman sebelum saya akan nyoba kameranya Saya mau ngasih tau dulu soal teknologi yang dipakai si OPPO A15 ini Salah satu fitur yang menarik bagi saya adalah Ketika kita pakai si handphone ini Di cuaca yang sangat cerah Di terang cahaya yang sangat lebih Kualitas kontrasnya itu masih kelihatan jelas Layarnya masih kelihatan jelas Saya coba membuktikan apakah IE kecerdasan layar yang ada di OPPO A15 ini Beneran berpengaruh atau sangat simpidikan sekelip Dan saya membuktikannya ternyata benar Ketika saya bandingkan dengan 2 HP lainnya Ternyata ya lumayan bagus ya Jadi agak ningkat sedikit lah Lebih terang sedikit dibandingkan dengan HP yang satunya Yang saya gunakan untuk uji coba Oh ya hampir lupa Meskipun untuk prosesornya Dia disematkan dengan prosesor Mediatek P35 Dan ini kalau misalkan kita buat nge-game Meskipun kualitas grafiknya tidak terlalu bagus ya Tapi paling nggak kalau misalkan kita buat main PUBG Mobile Legends dan Asphalt 9 Itu sudah bisa Masih ngangkat Apalagi di Apalagi 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 di atitemen Apalagi yang Apalagi prosesor Apalagi prosesor ini dikomponasikan dengan RAM 4GB dan internal 64GB Oh ya mengenai skor Antutu nya si Oppo A15 ini ada di 107.707 Jadi agak unik juga angkanya 107.707 skor Antutu untuk versi 8.5 nya Untuk tampilan grafik game nya seperti apa bang Seperti yang teman-teman ketahui Kalau misalkan grafik Mobile Legends bisa di HFR Kemudian untuk PUBG Mobile hanya bisa di medium balance Dan kalau di Asphalt 9 Intinya dia bisa berjalan dengan lancar Meskipun kalau kita perhatikan kadang-kadang Bakalan kita temukan sedikit fan rate yang turun Oh ya Untuk ketahanan baterai Kebetulan untuk yang kita perhatikan pertama adalah Ketika main Mobile Legends Di mode klasik Si Oppo A15 ini hanya berkurang 4% baterainya Dengan durasi permainan kurang lebih 10-15 menit Asumsinya berarti untuk sekali klasik 4% Kalau misalkan kita untuk main game klasik Itu bisa kurang lebih 25 kali game klasik Mobile Legends Dalam kondisi HFR dan rata kanan Oh ya untuk sensor cidik jarinya Si Oppo A15 ini menggunakan sensor cidik jari belakang Dan teknologi EA Face Unlock ya Jadi saya rasa bakalan agak cukup ya Kalau misalkan teman-teman penggemar Oppo Pengennya beli A53 Barangkali substitusinya alias penggantinya Si Oppo A15s ini bisa jadi alarm nalik Tapi tunggu dulu Kita tes dulu untuk hasil kualitas kameranya seperti apa Mengenai fitur kamera yang ada di Oppo A15s ini Sebetulnya masih terbilang setantar Cuman mengenai hasil saya cukup puas Apalagi untuk mode kamera auto Atau kamera utama 13MP-nya Baik untuk yang 1x zoom 2x zoom dan 5x zoom Hanya sayangnya kalau di 5x zoom ini kita mesti maklum ya Karena dia hanya pakai digital zoom Belum yang optical zoom Jadi hasilnya wajar kalau misalkan begini Tapi secara keseluruhan ini masih bagus Oh ya mengenai mode portrait kamera belakangnya Yang beresolusi 2MP ini cukup relevan ya Tidak terlalu banyak yang diubah Artinya masih bagus Asalkan jarak pengambilannya kita tepat Kalau misalkan terlalu dekat dan terlalu jauh Maka ya nggak bisa menghasilkan mode portrait yang bagus juga Mengenai hasil makro Harusnya ini lebih bagus dari yang saya hasilkan Cuman yang saya hasilkan Bisa kayak gitu Barangkali kita coba sekali lagi dulu Apakah akan berbeda untuk hasil foto makronya Seperti apa Mari kita coba Untuk mengenai fitur kamera yang lainnya Tergantung kita ya Mau ngambilnya kayak gimana Dan hasilnya secara keseluruhan Ini masih bagus dibandingkan beberapa handphone Kelas 2 jutaan yang lainnya Oh ya mengenai kamera selfie Yang berosil 8MP saya cukup puas Baik untuk foto dan portrait Untuk video Karena saya nggak terlalu banyak melakukan gerakan ya Jadi ini stabil Otomatis itu Tapi kalau misalkan kita mau ngetes Di pergerakan boleh juga Halo kawan-kawan Ini adalah video yang diambil dari OPPO A15s Yang kalau menurut saya Dengan posisi yang duduk seperti ini Dengan cahaya yang cukup Ini relevan bagus ya Omong-omong video ini direkam dengan Resolusi 1080p pada 30 fps Menurut kalian bagaimana? Oh ya yang nggak lupa juga Untuk video kamera belakang Menurut saya ini juga cukup stabil ya Karena meskipun dengan beberapa transisi yang nggak begitu banyak Tapi dengan gerakan-gerakan tertentu yang saya lakukan Ternyata dia cukup stabil dibandingkan dengan HP 2 jutaan yang lainnya Kesimpulan Secara keseluruhan sebetulnya OPPO A15s ini bagi saya pribadi ini cukup bagus ya Cuman yang saya sayangkan dia mesti menggunakan micro USB Belum menggunakan Type-C Apalagi dia sudah ada check audio 3,5mm Secara kamera belakang 13MP Kamera depan melakukan micro whistle Layar yang tipis Baterai dengan 4230 mAh Dan warna yang cukup menawan ini Ada dua varian Yaitu biru dan hitam Ini yang warna biru Tapi kalau misalkan kita memang pegang OPPO itu memang Kemarin saya sempat beberapa kali ngobrol ya Dengan promotor OPPO Yang dijual itu adalah brandnya Bukan handphonenya Tapi oke lah Overall Ini cukup menarik Selebihnya keputusan ada di tangan teman-teman Kalau misalkan setuju dengan apa yang saya sampaikan Silahkan like Kalau tidak setuju silahkan disampaikan di kolom komentar Dan jangan lupa subscribe dan share kepada teman-temanmu Saya Torbi Caksana Sampai jumpa Boom